selamat berjumpa kembali bersama saya di xid.com dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini silahkan untuk menonton sampai habis dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini tolong di share atau subscribe untuk mendapatkan video-video excel atau tutorial excel berikutnya dan pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menampilkan atau cara mengatasi berapa menu yang hilang pada microsoft excel anda nah teman-teman barangkali sudah mengalami ketika membuka microsoft excel itu ada beberapa menu yang tidak tampil seperti dilihat di video ini hanya ada menu home yang bisa tampil lalu bagaimana kita memview bagaimana kita mengedit disini tidak ada menunya nah untuk mengatasi hal tersebut ada solusinya sebenarnya jika teman-teman sudah mengetahuinya ini bukanlah sebuah hal yang aneh tetapi bagi teman-teman yang baru mengetahuinya mungkin video ini bisa dilanjut oke jadi langkah pertama teman-teman bisa menampilkan beberapa menu yang hilang itu dari sini ya teman-teman sorry disini kita customize ribonnya kita customize disini klik kanan kemudian customize ribon dan dari menu sini teman-teman bisa diperhatikan ada general ada formula ada proofing shape language advance dan ada customize ribon dan sebagainya nah teman-teman silahkan klik menu customize ribon kemudian pada main tab disini teman-teman bisa ditampilkan main tabnya kemudian ada beberapa menu yang belum ter-checklist karena disini menu home saja jadi teman-teman silahkan klik ini ya kasih checklist disini iya semua sudah begitu teman-teman silahkan langsung klik saja oke dan coba perhatikan disini tampilannya apakah sudah berubah ketika teman-teman menampilkan atau men-checklist beberapa menu yang hilang ini nah itu sudah muncul ya jadi caranya cukup sederhana jadi teman-teman saya ulangi lagi dari customize ribon disini kemudian ada customize ribon dan menu mana yang mau ditampilkan dan berikut juga kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan beberapa menu silahkan teman-teman hilangkan checklistnya misalkan saya ingin menghilangkan menu home disini berarti teman-teman silahkan buang checklistnya kemudian klik oke maka home nya tidak ada ya seperti itu ya jadi caranya cukup gampang oke saya tampilkan lagi dan itu saja videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dan sampai bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati